Halo semuanya, selamat datang di channel Emperorki, Super Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Dao Xiaotian menghancurkan Aulawudian dengan bantuan pembuluh naga yang tersegel di bawah tanah Aulawudian. Tetapi tiba-tiba Daoling tersadar, dan ingatannya terhenti di tengah jalan. Dia pun menjadi kebingungan kenapa ingatannya tiba-tiba hancur dengan sendirinya. Dia mengira jika kepala ayahnya selama ini penuh dengan hal-hal yang telah dilihatnya itu. Daoling pun menjadi penasaran, apa yang terjadi sebenarnya pada ibunya. Saking penasarannya terhadap apa yang terjadi dengan ibunya, dia kemudian mencoba kembali untuk menembus ingatannya. Tetapi dia menjadi sedikit frustasi dan kesal ketika dia tidak bisa melihat ingatannya kembali. Daoling pun mengira kalau semua ini pasti karena kekuatan rohnya yang masih belum mencukupi. Dia pun berpikir, jika dirinya baik-baik sampai saat ini, maka kemungkinan ibunya juga baik-baik saja sampai sekarang. Dia pun berdiri melangkah keluar ruangan alkemis, sambil berpikir tentang di mana keberadaan ibunya sekarang dan bagaimana dengan kondisi aliran tau. Tetapi tentang hal ini, ayahnya selalu saja menutup mulutnya tidak mau memberitahukan kepada Daoling. Pada sebuah jalan di lantai atas alkemis, dia pun menghela nafas panjang agar merasa lega. Di sana dia kembali merasa kesal karena Wudian telah mencuri nafas primitifnya dan menyebabkan keluarganya tak bisa berkumpul. Saat mencapai dunia seni bela diri, Daoling bertekad akan mencari orang-orang Wudian untuk keadilannya. Tetapi sebelum itu, Daoling harus berpikir tentang bagaimana dia akan melanjutkan untuk meningkatkan kultifasinya. Masih terlalu awal bagi Daoling untuk ke istana bintang, jadi dia hanya bisa pergi ke Papelion Kitab Suci Tibet. Sekarang karena telah Pak Yin dan Yang tidak dapat digunakan terlalu sering, maka dia harus menguasai banyak kekuatan magis untuk melindungi dirinya sendiri jika ada musuh yang mengincarnya di kemudian hari. Setelah dari mempelajari alkemis, Daoling pun pergi dari sana. Di tengah perjalanan, dia disergap oleh Wang Junyi bersama Wang Ya dan Wang Feibei. Tidak mudah bagi Wang Junyi mencari Daoling selama ini. Tetapi Daoling menganggap, jika Wang Ya memang benar-benar seorang hantu. Daoling tidak perlu repot mencari Wang Ya karena Wang Ya sendiri yang berinisiatif untuk mencarinya. Wang Junyi merasa kesal karena Daoling bahkan tidak melihatnya sedikitpun, tapi malah menenggapi orang lain. Wang Ya mengingatkan Wang Junyi kalau Daoling adalah seseorang yang sangat kuat, dan juga dia mempunyai hubungan yang baik dengan Papillion Jubau. Wang Junyi semakin menjadi penasaran seberapa kuat Daoling. Menurut Wang Junyi, meskipun Akademi Bintang melarang untuk membunuh sesama murid, tapi tidak dibilang bahwa seseorang tidak boleh melanggar peraturan itu. Wang Feibei menganggap, jika Daoling mempunyai keahlian yang sedikit luar biasa, dia meminta agar lebih baik jika dirinya dan Wang Junyi menghabisi Daoling secara bersama-sama. Wang Junyi malah mengira, kalau Wang Feibei menganggap jika dirinya lemah dengan berkata seperti itu. Wang Feibei pun langsung menjadi ketakutan atas gertakan dari Wang Junyi. Menurut Wang Junyi, beberapa orang selalu berpikir kalau mereka mendapatkan keberuntungan karena orang lain. Tetapi orang yang seperti itu selalu berakhir dengan mengenaskan. Daoling menganggap, kalau Wang Junyi terlalu banyak berbicara omong kosong dari tadi, dia langsung saja maju dan menyerang Wang Junyi. Karena pada hari ini, Daoling benar-benar dalam kondisi mood yang buruk. Jadi dia meminta Wang Junyi agar jangan macam-macam dengannya. Wang Junyi menjadi sangat terkejut ketika melihat pergerakan Daoling yang sudah berada di depannya dengan sangat cepat. Daoling melancarkan pukulan tepat di tengah dadanya Wang Junyi dengan cukup kuat. Serangan itu menyebabkan Wang Junyi terhempas cukup jauh dengan sekali pukulan. Wang Junyi benar-benar tidak menyangka akan dihempaskan oleh Daoling dengan sekali pukulan. Padahal dia telah meningkatkan kultipasinya sekuat tenaga selama ini. Tidak hanya sampai di situ, Daoling melancarkan kembali serangan teknik tapak bintang kepada Wang Junyi. Serangan itu membuat Wang Junyi terhempas ke tanah dengan sangat kuat. Sampai-sampai area di sekitar pukulannya membuat tanah menjadi retak akibat kuatnya pukulan dari Daoling. Wang Feibei benar-benar sangat terkejut ketika melihat tuan mudanya Wang Junyi tidak mempunyai kekuatan untuk melawan balik. Dia benar-benar menganggap kalau Daoling memang seorang jenius yang sangat kuat. Dalam kabut asap yang tercipta akibat dari pertarungan itu, Daoling menegaskan siapa lagi yang berani untuk menantangnya. Dengan ketakutan, Wang Feibei pun mengatakan kalau tidak ada lagi orang yang ada di sana ingin menantang dan bertarung dengan Daoling. Daoling hampir lupa. Jika memang tidak ada lagi orang yang akan menantangnya, maka dia ingin mengatakan sesuatu kepada mereka. Tiba-tiba Daoling mendekat ke hadapan Wang Feibei. Dia berharap kalau Wang Feibei mengingat di dalam lubu hatinya tentang kejadian yang disaksikannya hari ini. Wang Feibei pun mengiakan perintah tersebut tanpa menyanggahnya. Kemudian Daoling meminta Wang Feibei untuk membuka mulutnya. Saking takutnya, Wang Feibei mengikuti perintah Daoling secara refleks. Daoling melemparkan sesuatu ke dalam mulutnya Wang Feibei. Hal itu pun membuat Wang Feibei menjadi penasaran tentang benda apa yang dimasukkan Daoling ke dalam mulutnya. Namun Daoling mengatakan bahwa dia hanya memasukkan anakan dari cacinggu yang berguna dalam mengatasi banyak bacot. Setelah kejadian itu, Daoling pun membolehkan Wang Feibei untuk pergi dari sana. Tetapi Wang Yiya tampak sedang menyelinap pergi secara diam-diam dari sana. Sadar akan hal itu, Daoling pun memanggil Wang Yiya dan mengingatkannya bahwa dia belum mengizinkan Wang Yiya untuk pergi dari sana. Wang Yiya pun berhenti ketika Daoling memperingatinya seperti itu. Wang Yiya mulai memperagakan etiknya seperti sebelumnya. Dia menangis terisai-isai serta mengatakan kuda bambu dan sayang. Sekiranya seperti itulah yang dibicarakan oleh Wang Yiya. Dia menganggap kalau mereka sangat tahu tentangnya dan kondisinya sebelum ini sungguh tidak baik. Wang Yiya beralasan kalau Wang Junyi mengancamnya dengan kekuatannya. Jika dia tidak mengikuti perkataan Wang Junyi, maka Wang Junyi akan menghabisinya. Wang Yiya menganggap kalau dia hanyalah seorang gadis yang lemah, yang tidak dapat melakukan apapun. Daoling pun perlahan mendekat ke arah Wang Yiya yang sedang berakting menangis. Wang Yiya pun sadar jika Daoling sedang mendekatinya. Dia berpikir seharusnya Daoling tidak akan membunuhnya untuk saat ini, melainkan dengan percaya diri jika Daoling akan menghasihaninya. Wang Yiya tahu kalau sekarang Daoling sedang menaiki pepiliun Jubau dan dia berniat untuk memanfaatkan Daoling serta mengenggamnya dengan baik di masa depan. Setelah berada di depannya, Daoling memanggil nama Wang Yiya dengan wajah yang ceria. Hal itu pun membuat Wang Yiya berpikir jika Daoling akan mengampuninya. Karena selama ini Daoling selalu bilang ingin menjadikan Wang Yiya sebagai wanitanya. Wang Yiya berniat mulai sekarang akan menemani Daoling setiap hari dan Daoling dapat melakukan apapun kepadanya. Daoling berjalan melewati Wang Yiya sambil mengatakan kalau Wang Yiya merupakan wanita yang menjijikan. Dia berpirasat jika Wang Yiya hanya akan membuat masalah lagi ke depannya. Daoling memberikannya pilihan untuk menghancurkan kultipasinya sendiri atau kultipasinya akan dihancurkan oleh Daoling. Wang Yiya merasa sangat kesal dan menyesal ketika mendengar Daoling berbicara seperti itu. Dia merasa sungguh bodoh karena sudah merosak hubungannya dengan Daoling. Wang Yiya berpikir jika dia tidak merosak hubungannya dengan Daoling pasti keadaan seperti ini tidak akan terjadi kepadanya. Setelah mengalahkan lawan-lawan yang menyergapnya di jalan, Daoling pergi ke pavilion Changjing. Dia merasa takjub ketika sampai di depan gerbang pavilion. Dia menilai kalau corak pada gerbangnya sangat bagus dan juga sesuai dengan pavilion Changjing. Daoling memasuki gerbang itu dan menyapa orang yang berada di sekitar taman. Orang yang berada di taman itu bernama Pak Tua Sun Yun Hua. Kita sebut saja dia Pak Tua Sun. Pak Tua Sun pun langsung saja bertanya apa yang dilakukan Daoling di pavilion Changjing. Daoling pun menjawab bahwa dia datang ke pavilion Changjing untuk memilih kekuatan supernatural. Tidak lupa, dia pun menunjukkan token akademinya. Pak Tua Sun menjelaskan bahwa pavilion Changjing hanya membuka tiga lantai terbawah. Lantai keempat dan lantai kelima harus disetujui oleh staff senior dari Akademi Bintang. Daoling pun penasaran, berapa lama dia bisa tinggal di dalam sana. Daoling menanyakan apa mungkin Pak Tua Sun menginginkan koin emas. Wajah Pak Tua Sun seketika berubah menjadi ceria ketika Daoling menyebut tentang koin emas. Menurut Pak Tua Sun, tanpa koin emas, fasilitas Akademi Bintang akan gratis dan terbuka untuk para siswa. Daoling seketika teringat, jika perilaku Pak Tua Sun sama saja dengan Pak Tua penjaga di pavilion alkemis, yaitu sama-sama mata duitan. Daoling bisa tinggal di dalam, tetapi jika dia mempunyai kemampuan untuk pergi ke lantai dua, maka dia bisa saja tinggal selama dua hari di sana. Dan kalau Daoling bisa ke lantai tiga, maka dia dapat tinggal selama tiga hari di sana. Pak Tua Sun pun meminta Daoling untuk segera masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam, Daoling berterima kasih kepada Pak Tua Sun atas saran dan petunjuknya. Pak Tua Sun mengetahui kalau Daoling sudah membangkitkan jiwanya di usia muda. Dia sangatlah senang karena sudah lama tidak pernah menjumpai murid yang seperti Daoling. Di dalam pavilion, Daoling langsung saja membaca dan memahami buku teknik supernatural sebanyak mungkin. Meskipun ada banyak buku kuno di tingkat awal, tetapi kebanyakan bukunya sangatlah berantakan. Ada buku tentang alkimia, ada buku tentang peralatan kultipasi, dan juga ada tentang anekdot. Bahkan jika lo secara tidak sengaja Daoling menemukan beberapa kekuatan magis, tapi sebagian besar kekuatan magis itu tetaplah teknik pemula. Daoling berpikir, sepertinya dia hanya bisa pergi ke lantai dua untuk melihat keberuntungannya. Namun tiba-tiba Daoling menganggap, kalau dia tidak akan mempunyai cukup waktu jika pergi ke lantai dua dan lantai ketiga untuk mencari teknik supernatural dalam waktu yang bersamaan. Kalau seperti itu, menurut Daoling lebih baik dia bertanya kepada senior yang ahli. Dia pun kembali keluar dan menemui Pak Tuasun dengan bahagia, karena Daoling memiliki beberapa pertanyaan untuknya. Daoling menanyakan, apakah Pak Tuasun mengetahui letak kekuatan magis yang sama dengan serangan fisik di Pepeleun Changjing? Pak Tuasun dapat mengetahui tidak lama setelah Daoling berlatih. Dia sudah mampu mempelajari teknik lain dan dia tidak bisa menyepelekan trik yang digunakan oleh Daoling. Bahkan dia tidak menyangka, Daoling juga akan memilih metode fisik yang sulit untuk dilatih. Daoling memohon kepada Pak Tuasun untuk memberikannya sedikit bantuan. Kekuatan supernatural yang disebutkan oleh Daoling sangatlah langka. Pak Tuasun ingat bahwa seharusnya beberapa kekuatan supernatural ada di bagian timur di lantai tiga. Dia meminta Daoling untuk pergi dan melihatnya. Daoling dengan bahagia segera berterima kasih kepada Pak Tuasun dan dia akan segera pergi ke lantai tiga demi kekuatan supernatural tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.